welcome back hari peranahan channel hari ini saya ingin mereview spare part alternatif untuk Honda Beat seperti itu ini adalah kodenya KZL dimana kode KZL ini digunakan untuk seri Beat FI yang setarnya cetak-cetok nah ini untuk Vibelnya ini merek Aspira ini isinya untuk Vibelnya sendiri ini mereknya Bandu ya dari Aspira ini menurutkan untuk ukurannya ini sama 18,5 30 dimana 18,5 ini adalah lebarnya ini nah untuk 78 ini adalah panjangnya 782 ini untuk bit ini sekitar 782 ini cocok digunakan sesuai dengan motor ini untuk alurnya ini dia lebih kasar daripada ada untuk yang Bandu yang bawaan untuk geriginya ini pula ini dia lebih lebar ini mirip seperti Honda Vario sedangkan yang Vibel KZL asli untuk Vibel bitnya ini lebih kecil saya pernah gunakan ini sekali sekitar setahun yang lalu setiap kali saya cek kondisinya tidak ada masalah selalu bagus karena ini kualitasnya sudah terjamin dari Bandu walaupun ini diberi merek Aspira ini tetep Bandu ya kemudian untuk rollernya ini sudah satu paket rollernya ini dari Aspira ini agak beda warna nih untuk kodenya ini KVB dimana memang kode KVB sama KZL ini rendahnya 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 lama untuk bit fi vario vario lama ini ya kemudian scooby spesi vario fi ini kita buka saja untuk rollernya ini memang agak beda ya dengan onda vario untuk rollernya ini dia teflonnya ini cetakannya lebih kasar daripada yang bawaan bunda emang kurang halus untuk partikelnya ini terlihat memang juga terlihat terlalu kurang rapat kayak sepertinya tapi dipakai ini sepertinya tidak ada masalah yang serius memang walaupun ini kurang rapi ya saya ini setahun pakai untuk motor yang pernah saya cek itu masalah yang ditimbulkan tidak banyak karena emang roller ini kaosannya sangat tergantung dari rumah rollernya ini jadi agar tetap awet ini harus dijaga rumah rollernya dilumasi rutin setiap 8000 kilo agar rollernya bisa bergerak dengan normal bibelnya sendiri ini agak kasar ya daripada untuk yang standarnya memang ini sekitar 2000 kilo itu biasanya belum terasa halus jadi ini mengkasarnya ini 2000 kilo masih bisa terasa kasar untuk mensiasati agar tenaga yang dihasilkan ini tidak terlalu jumlah ini dicuci dengan air ketika dipasang ya untuk terakhir kalinya pasti harga ya tuh harga yang ditawarkan nih untuk potongan 15% 93.000 jadi nanti totalnya 110 atau sampai 100 ya 110.000 ya ini lebih murah 25.000 dari standarnya untuk yang honda ya silahkan dipilih-pilih alternatifnya untuk bit ini bisa digunakan namun demikian karena ini bit fi KZL 782 18 tidak bisa dipakai untuk bit ISP hanya untuk bit fi yang staternya cetok-cetok semoga bermanfaat dari perangkat channel mantap oke